Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat pada masa sidang ke-3 tahun 2017 menggelang rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017. Rapat paripurna DPR Papua Barat yang berlangsung di ruang sidang utama dipimpin oleh Ketua DPR Papua Barat, Peter Skonjol, dan dihadiri oleh Gubernur Domingos Mendacang, Sekda Papua Barat, para staf ahli, pimpin dan OPD, Perwakilan Pergeruan Tinggi, Perwakilan Kodam 18 Kasuari, dan Polda Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingos Mendacang pada pengantar nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua Barat tahun 2017 menyampaikan Rancangan Kerja dan Rencana Anggaran Perubahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017 disusun agar dapat menangani berbagai permasalahan daerah khususnya dalam upaya menetapkan eksistensi dan stabilitas jalannya pemerintahan, meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi koordinasi, peminaan dan pengawasan, serta dukungan pembangunan lainnya. Untuk itu, pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota diharapkan bisa menciptakan keserastian dan kesinanggungan pembangunan antara kabupaten, kota, dan distrik. Sementara itu, evaluasi kinerja APBD tahun 2017 secara komprehensif diharapkan dapat memberikan andil dalam meningkatkan beberapa indikator makro pembangunan daerah yang terkait dengan menurunnya angka kemiskinan di daerah, meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya akses infrastruktur bagi fungsional sektor lainnya, dalam meningkatkan mutu layanan pemerintah melalui pembangunan dan pembedaan kemasyarakatan yang angkuntabel, responsif, akomodatif, dan merata serta memiliki kepastian. Terima kasih telah menonton! Gubernur juga menyoroti soal rendahnya daya serap anggaran dari setiap OPD. Hal tersebut terindikasi dari semua rencana kegiatan dan anggaran belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Proses penyusunan perubahan APBD telah melalui mekanisme yang diawali dengan perubahan kebijakan umum anggaran, dan prioritas pelafon anggaran sementara PPIS yang dilakukan pemerintah daerah dan DPRD. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, dan dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuwa dan PPIS. Dengan demikian, rancangan APBD perubahan disusun berdasarkan pertimbangan pada realita permasalahan kondisi sosial politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perubahan APBD tahun anggaran 2017 disusun sebagai gambaran umum yang menyajikan kebijakan atas program yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2017 yang meliputi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan biaya daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Prioritas program dan kegiatan pada APBD perubahan tahun anggaran 2017 difokuskan pada implementasi amanat undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, penciptaan kesempatan kerja, penerapan sistem ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, optimalisasi penganfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan serta pemberantasan kemiskinan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.